Kini harapan ada pada Kit Sebelum kematiannya, Mivuni meminta pemuda itu Untuk menghancurkan penahan gerbang dengan EPU-nya Kit mengumpulkan segenap keberanian dan keyakinan Ditambah bantuan tak terduga dari Zee Akhirnya, pemuda yang sangat mengidolakan Neo itu Berhasil membuka gerbang bagi Hemar Ledakan EMP memadamkan semua robot Roland dan yang lainnya disambut sebagai pahlawan oleh Zion Namun Komandan Locke hanya menganggap itu adalah awal dari kehancuran Yang sebenarnya karena ledakan EMP bersifat sementara Dan yang lebih parahnya lagi EMP tidak hanya melumpuhkan musuh Tapi juga melumpuhkan sistem keamanan Zion Dan kekhawatiran itu benar-benar terjadi Kali ini pasukan Sentinel datang dengan jumlah dan kekuatan yang lebih besar Sehingga semua penduduk harus berlindung di pusat kota Tak lama kemudian, para kapten menghadap Dewan Untuk melaporkan apa yang terjadi Serta menjelaskan tentang rencana Neo Meskipun tidak begitu mengerti Namun Morpheus tetap yakin Selama masih bernafas, Neo tidak akan menyerah Ya, kini sang juru selamat menjadi buta Namun misi harus tetap dilanjutkan Semua demi menyelamatkan Zion dan umat manusia Beberapa waktu kemudian Neo dan Trinity tiba di kota mesin Meskipun matanya tak bisa melihat Tapi Neo bisa merasakan Bahwa kini mereka berada di atas ladang manusia Karena waktu mereka tidak banyak Neo langsung mengarahkan Trinity Untuk mengikuti jalur pipa energi Dan menerobos pertahanan Agar bisa tiba di pusat mesin Di Zion, pasukan Sentinel telah memenuhi dermaga Dan kini mereka sedang memperbaiki mesin reel Diperkirakan, dua jam lagi Robot-robot itu akan tiba di pusat kota Oleh karena itu, para dewan diminta untuk berlindung Bersama warga di dalam kuil Segala usaha telah dilakukan Semua serangan telah dilancarkan Kini yang bisa dilakukan hanyalah berharap Dan menunggu mu'jizat datang Ternyata Neo selamat Dia langsung mencari sang kekasih Menjelaskan tentang kota yang begitu indah Seolah terbuat dari cahaya Dan berharap Trinity bisa melihatnya Trinity sangat berterima kasih Karena Neo telah memperlihatkan banyak hal Wanita itu tidak bisa lagi ikut bersama Neo Karena telah sampai pada puncak perjalanan hidupnya Namun Neo tidak boleh berhenti di sini Karena masih ada hal penting yang harus diperjuangkan Demi umat manusia Dengan tekad yang kuat Neo melanjutkan perjalanan ke pusat mesin Sampai akhirnya bertemu Dus Ex Machina Atau Dewa Mesin Neo sama sekali tidak berniat untuk melawan Melainkan menawarkan bantuan Dan jika tawaran tersebut tak bisa diterima Maka Neo mempersilahkan sang dewa membunuhnya Program Smith terus berkembang Sampai tak mampu dikendalikan Tak lama lagi dia akan menyeberang ke dunia nyata Dan menghancurkan segalanya Hanya Neo yang bisa menghentikan Oleh karena itu Dia meminta perdamaian sebagai imbalan Sesuai dengan yang dikatakan Komandan Locke Sentinel telah tiba di pusat kota Dan siap menghabisi para warga Namun sangat mengejutkan Tiba-tiba saja mereka berhenti Morpheus yakin Pasti ini karena Neo Dia sedang berjuang untuk kita Tak lama kemudian Setelah disambungkan Neo langsung memasuki Matrix Ternyata semua program dan kesadaran Telah dikuasai oleh Smith Namun malam ini Semua itu akan berakhir Bersamaan dengan berakhirnya Pertarungan yang akan segera dimulai Kini kekuatan Smith Sebanding Atau bahkan sedikit di atas Neo Dia sangat berterima kasih Karena berkat Neo Smith memiliki tujuan dalam hidupnya Yaitu mengakhiri seluruh kehidupan Dan bukankah sudah seharusnya demikian? Terima kasih telah menonton! Sebuah pertarungan yang luar biasa Dengan serangan-serangan yang begitu dahsyat Neo dijatuhkan dengan sangat keras Hingga daratan hancur Namun sang juru selamat tetap bangkit Dan melawan Karena itu adalah pilihan yang dia ambil Kali ini Neo benar-benar telah mencapai batasnya Smith mengaku Mendapat penglihatan Tentang bagaimana semua ini berakhir Bahkan dengan lantang Dia mengucapkan kata Yang sama dengan Oracle Segala sesuatu yang memiliki awal Pasti akan mempunyai akhir Dengan ragu Smith melancarkan serangan terakhir Yang mana sekaligus menginfeksi Neo Inilah akhirnya Namun Neo berhasil menyelesaikan misi Menyelamatkan dunia Matrix Dan dunia nyata Kini giliran Dus menepati janjinya Menarik seluruh pasukan Sentinel Dari Zion Tidak hanya umat manusia Tapi juga program di dalam Matrix Semua berterima kasih kepada Neo Yang telah mendatangkan kedamaian Serta Arsitek menjelaskan bahwa Dia akan melepaskan para tahanan Yang ingin bebas Oracle telah memainkan sebuah permainan Yang sangat berbahaya Karena tidak ada yang mengetahui Berapa lama Kedamaian ini akan bertahan Film pun ditutup dengan menampilkan Seraf bersama Sati Yang datang menghampiri Mereka menikmati indahnya Matahari terbit Yang diciptakan Sati Khusus untuk mengenang Neo Oracle mengatakan Bahwa mereka akan bertemu lagi Dengan Neo Pernyataan itu Bukan karena Oracle mengetahui Tapi karena dia yakin Bahwa itu pasti terjadi Suatu hari nanti Dan Tamat Sesuai dengan yang dikatakan Oracle Apapun yang terjadi Perang pasti akan berakhir Hanya saja Bagaimana perang berakhir Itu ada di tangan Neo Atau di tangan Smith Oke Sebelumnya kita sudah membahas Tentang sejarah Serta dunia Matrix Dan sesuai janji saya di akhir video Kali ini saya akan membahas Para karakter Tapi tidak semuanya Hanya beberapa saja Yang memegang peranan Paling penting Dalam cerita Dalam dunia Matrix Ada berbagai macam Bentuk program Bisa berupa lingkungan Atau tempat Seperti sparing program Benda mati Dan bahkan Mesin Yang berwujud manusia Semua objek di dalam Matrix Membentuk program komputer Yang sangat kompleks Mereka memiliki tujuan Dan tugas Karena itu adalah Suatu keharusan Tapi yang paling istimewa Adalah program-program ini Juga memiliki Kesadaran dan Kehendak bebas Ya Semua dimulai Dari The Matrix Versi 3 Seperti yang sudah Saya jelaskan Di video sebelumnya Contohnya The Keymaker Yang mewakili Kata Sandy Encrypsi Kompleks Sesuai namanya Program berwujud Pria tua itu Memiliki kemampuan Membuka semua pintu Bahkan pintu Rahasia sekalipun Yang menuju Ke The Source Selain itu Juga ada Seraph Sang malaikat pelindung Dia yang menjaga data-data penting Sati yang bisa mengendalikan Fajar Dan masih banyak lagi Program-program Termasuk yang tak terlihat Pertanyaan 1 miliarnya adalah Mengapa program bisa Merasakan cinta? Ada banyak pendapat Dan kalian juga Dipersilahkan untuk itu Saya pikir ini terjadi Karena Perkembangan yang telah Dialami oleh mesin Mereka mampu Men simulasi Kehidupan biologis Dengan tingkat akurasi Yang sangat tinggi Dalam animasinya Mesin melakukan eksperimen Pada manusia Ini kemungkinan Meningkatkan kemampuan mereka Dalam Memahami Sebenarnya Tidak hanya cinta Tapi juga marah Sedih dan takut Jangan ditanya Bagaimana cara kerjanya Karena kita sendiri Yang manusia saja Hanya mampu merasakan Dan sulit Untuk menjelaskan Bagi Ramakandra Cinta adalah Kata pengganti Untuk menjelaskan Perasaan itu Kepada manusia Ya Perasaan tersebut Juga tidak dipahami Oleh mesin Atau program Contoh lainnya adalah Di film kedua Arsitek mungkin telah memprediksikan Bahwa Neo akan memilih Trinity Daripada Zion Tapi dia tidak mengetahui Apa yang akan dilakukan Neo Setelah itu Faktor ini juga mungkin Bisa menjelaskan Mengapa Arsitek Tidak mampu Menyingkirkan The One Meski Telah melakukan Segala upaya Seperti yang kita tahu The Architect Adalah program Yang diciptakan oleh mesin Untuk mendesain Dunia virtual Yang disebut The Matrix Diciptakan dengan wujud manusia Seorang pria tua Dengan tujuan memahami Segala hal Tentang manusia Namun pikirannya yang sempurna Tidak mampu Untuk mencapai Tujuan tersebut Seperti yang dikatakan oleh Oracle Arsitek tidak memahami pilihan Karena berlawanan dengan tujuannya Yaitu menjaga keseimbangan Jadi mungkin bisa dibilang Program ini Hampir tidak memiliki kehendak Dan perasaan Dia hanya melakukan Apa yang telah Menjadi tugasnya Sebaliknya Oracle adalah program Yang lebih intuitif Menggantikan tugas Arsitek Untuk memahami manusia Dia adalah program Dengan wawasan Psikologi manusia Dan memiliki Penglihatan khusus Oracle lah Yang menjadi kunci Atas penciptaan Matrix Versi 3 Yang bisa diterima Oleh 99% Pikiran manusia Setelah memenuhi tujuannya Oracle menjadi Tidak berguna Sehingga bergabung Dengan program-program Yang terbuang Atau disebut Exile Memahami manusia Membuat Oracle Menjadi terikat Secara emosional Sehingga memilih Untuk berpihak Kepada mereka Dalam beberapa adegan Dijelaskan bahwa Oracle telah memilih Sesuatu yang Tidak dipahaminya Saya pikir Ini disebabkan Karena Oracle Telah memilih sesuatu Yang bertentangan Dengan tujuannya Jadi Oracle bisa meramal Bang Bisa melihat masa depan Oracle database bang Jadi wajar bisa ngeramal Ya mungkin pendapat itu Benar berdasarkan Fungsi pada program komputer Tapi menurut saya Kemampuan Oracle bisa melihat Masa depan Karena dia sudah pernah Mengalaminya Silahkan diingat-ingat kembali Ucapan Arsitek Bahwa jika rencananya berhasil Maka ini adalah Kali ke-6 Dia menghancurkan Zion Dan tujuan yang terpilih Datang ke The Source Adalah membawa kode utama Untuk dimasukkan Kedalam Prime Program Untuk mereload Matrix Sesuai judulnya Oleh karena itu Di kali ke-6 Matrix di Reload Oracle menginginkan Suatu perubahan Yang menjadi judul Film ketiga Yaitu Revolutions Pada awalnya Sama seperti sebelum-sebelumnya Oracle memberikan ramalan Serta wawasan Kepada kelompok Resistance Untuk menemukan Yang terpilih Atau The One Lalu melewati Serangkaian kejadian Menegangkan Sampai akhirnya Tiba di The Source Sebenarnya Semua tugas Neo Berakhir di sini Seperti yang dijelaskan Oleh arsitek Neo membawa kode Untuk dimasukkan Kedalam Prime Program Lalu memilih Beberapa manusia Untuk memulai kehidupan baru Setelah Zion Dihancurkan Namun hal yang berbeda Di sini adalah cinta Oracle mendorong Trinity Masuk ke dalam rencana Sehingga menciptakan Pilihan untuk Neo Jika Neo memilih Pintu kanan Dia akan mengulang Kejadian yang sama Dengan sebelumnya Matrix akan di-reload Sebelum Smith Tumbuh menjadi Tak terkalahkan Dan Zion Akan dihancurkan Namun yang terjadi Malah sebaliknya Pilihan Neo Membuat Smith Menjadi virus Yang menghancurkan Matrix Dan bahkan Mengancam dunia nyata Atau dunia mesin Sehingga tanpa sadar Memaksa Deuce Beraliansi dengan Neo Inilah alasannya Pada akhir film Arsitek mengatakan bahwa Oracle telah Memainkan permainan Yang sangat berbahaya Tidak ada yang bisa Dijelaskan tentang Neo Karena dia Hanyalah wadah Bagi The One Atau mungkin bisa dibilang Neo telah diberi Kode khusus Oleh Matrix Untuk menjalankan Tugas The One Ya The One Atau yang terpilih Atau juru selamat Adalah sebuah program Yang tercipta Akibat ketidakseimbangan Matrix Dan mungkin Ini juga terjadi Akibat campur tangan Oracle Karena tugasnya Yang berlawanan Dengan Arsitek Pada film pertama Dijelaskan oleh Morpheus Saat Matrix Diciptakan Ada seorang manusia Yang terlahir Di dalamnya Saya pikir Maksud Morpheus adalah Orang yang mendapat anugerah Berupa kode khusus Yang ditulis pada program Atau pikirannya Proses ini akan terus terjadi Ketika Matrix direload Atau diciptakan kembali Akibat dari pilihan Dan kehendak bebas Yang dianggap Arsitek Sebagai ketidakseimbangan Apakah Smith adalah Neo bang? Mungkin ini akan menjadi pertanyaan Mungkin juga tidak Tapi ya gak apa-apalah Saya akan mencoba menjelaskan Apa yang saya pikirkan Smith adalah agent Program dengan kesadaran Yang awalnya berasal dari manusia Yang terbangun Di film pertama Morpheus sempat menjelaskan Kepada Neo Jika kau tidak menjadi Bagian dari kami Maka kau akan menjadi Salah satu dari mereka Ya inilah maksudnya Program atau pikiran manusia Yang telah sadar Tapi tidak di-unplug Atau dicabut Akan menjadi agent Yang bertugas Mengawasi para tahanan Nah bedanya Smith telah mendapatkan Kekuatan Neo Atau kode khusus Akibat aksi Neo Yang memasuki tubuh Smith Di film pertama Kode itu tersalin Di dalam pikiran Smith Sekaligus menginfeksinya Jadi kemampuan Smith Yang memperbanyak diri itu Sebenarnya adalah Kemampuan Neo Tapi Neo tidak mau Menggunakannya Karena itu adalah Tindakan jahat Coba diingat kembali Oracle pernah menjelaskan Bahwa ada program Yang meretas program lain Neo tidak mau Menjadi seperti itu Adalah inti dari mesin Atau kecerdasan kolektif Kaum mesin Dengan sekumpulan drone Dia menciptakan Wajah manusia Atau lebih tepatnya Bayi Untuk berkomunikasi Dia mencerminkan Sikap intoleran Yang pernah ditunjukkan Manusia kepada mesin Dengan menolak Bantuan Neo Untuk menghancurkan Smith Tapi pada akhirnya Inilah yang membedakan The One Dia mampu meyakinkan Deuce Tentang kebenaran Akan kehancuran Matrix Yang juga akan Mengakibatkan Kehancuran kaum mesin Deuce menyaksikan Neo Yang rela membiarkan dirinya Di infeksi oleh Smith Ini menyebabkan Dua kemungkinan Mengapa Smith Bisa dihancurkan Yang pertama Karena dia telah terhubung Dengan tubuh manusia Neo Sehingga bisa langsung Dihancurkan oleh Deuce Atau yang kedua Smith telah menyelesaikan Tujuan yang ditetapkan Untuk dirinya sendiri Beberapa saat Setelah Neo berubah Deuce mengirimkan Semacam gelombang besar Ke tubuh Neo Yang diproyeksikan Kedalam Matrix Sebagai delation Atau penghapusan Seperti yang kita saksikan Smith hancur Tak bersisa Lalu diperlihatkan Deuce membawa Tubuh Neo Dipersiapkan Untuk memasukkan kode Ke Prime Program Agar bisa Mereload Matrix Seperti yang kita semua tahu Film The Matrix ini Masih ada lanjutannya Yang rilis di tahun 2021 Ada yang bilang bagus Tapi ada juga yang Berpendapat kurang Nah Jika memang kalian tertarik Maka akan saya bahas Sekaligus saya akan menjelaskan Tentang teori-teori lainnya Yang mungkin akan menarik Buat disimak Tak bosan-bosan Saya mengingatkan Jika mungkin Di antara pelanggan Atau penonton channel Teku Gusto Adalah fans The Matrix Yang lebih tahu Atau paham Bisa mengoreksi penjelasan saya Yang sangat minim ini Bagi teman-teman Yang ingin berdiskusi Atau mungkin juga Teman-teman punya referensi Film lain Untuk kita review Juga boleh Silahkan tuliskan Di kolom komentar Atau bisa DM Ke Instagram saya Di at Teku Gusto Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukannya malah Menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like Dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Sub indo by broth3rmax